Nama saya Yance Mendacan, Wakil Ketua DAP Wilayah Manukwari Selatan. Ketua adalah Bapak Markus Waran, bersama-sama dengan saya untuk kerjasama dengan Komendang Rindam dan Dandim dan Kapolres Manukwari Selatan untuk kami kerjasama untuk keamanan untuk masyarakat Mansil. Karena kami selama ini sudah masuk Advent pertama untuk memasuki Desember. Jadi kami menerima suasana kerakhiran Tuhan Yesus pada hari ini. Sampai kami tetap wujud 2022. Dan kami tidak mau, ada yang bilang nanti ada OPM apapun segala macam, kami tidak setuju dengan itu. Kami tetap bersatu untuk pembangunan daerah di Kabupaten Mansil. Dan kami sudah masuk, masyarakat Mansil ini sudah masuk selama beberapa tahun ini sudah masuk negara NKRI. Dan kami otomat untuk pemerintah Indonesia harus kami minta pembangunan dan pemekaran Kampun untuk mendiami masyarakat Papua yang ada di Kabupaten Manukwari Selatan. Yang kedua, yang ketiga, ketiga itu kami dengan tentara yang berada di Komendang Rindam kerjasama untuk masyarakat dan pos-pos dari mana, dari baikpun perjalanan, dari bintunya, dari mana harus sopan. Tuhan, santu kepada kami yang ada di Mansil. Karena kami di Mansil tidak suka hal-hal yang tidak baik untuk yang tadi Bapak sampaikan. Itu kami tidak suka. Karena kami sekarang ini sudah siap untuk menerima Sang Juru Selamat yang lahir. Bukan lahir, Tuhan Yesus lahir saja di hutan, di mana saja. Tapi Tuhan Yesus lahir di hati manusia yang betul. Jadi kita menerima suasana Raja Dhamma ini dengan aman dan gentram. Dan pada saat ini juga kami tetap bersatu dan maju untuk menunjuk Manukwari Selatan yang baru untuk 2022. Selesai.